Wakil Bupati Mimika Yohanes Retop didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Mimika Felix Helayanan meresmikan dermaga di Kampung Tiwaka dengan nama Paulinus Matamua dan meletakkan batu pertama pembangunan PLTS. Kegiatan itu dilaksanakan pada Kamis lalu di Kampung Tiwika Distrik Mimika Tengah, Timika Papua. Sebelumnya Wakil Bupati Mimika Yohanes Retop bersama rombongan dari pelabuhan rakyat menuju ke Kampung Tiwaka Distrik Mimika Tengah dengan menggunakan speedboat melalui jalur sungai untuk sampai ke tempat tujuan membutuhkan waktu 1 jam lebih perjalanan. Usai tiba Wakil Bupati Mimika dan rombongan disambut oleh pemerintah distrik dan warga setepat dengan tarian adat Kasuku Kamoro. Selanjutnya Wakil Bupati meresmikan dermaga dan dermaga tersebut bernama Paulinus Matamua. Selain itu juga Wakil Bupati Mimika menandatangani Prasasti. Usai meresmikan dermaga dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan PLTS. Di kesempatan itu Kepala Distrik Mimika Tengah Samuel Yogi mengatakan seluruh pembangunan jembatan baru dilaksanakan menggunakan dana desa. Selain membangun jembatan, dana desa juga digunakan untuk membangun jalan tailing di Kampung Aika Wapuka. Dari Timika Papua, Nathan Making, kontributor Ainews melaporkan. Ainews Papua masih akan hadir kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.